Pemirsa legenda sepak bola dunia, Ronaldinho tiba di Indonesia melalui bandara internasional Soekarno-Hatta, Tagarag, Baden. Selain mengadiri perilisan jersey klub Rans Nusantara, bantan bintang Barcelona ini akan tampil di laga bertajuk Trofeo Meet the Star. Dengan pengawalan ketat petugas kepolisian TNI, bintang sepak bola dunia yang pernah merumput di klub Barcelona, AC9 hingga Paris Saint-Germain, tiba di Indonesia melalui terminal 3 bandara internasional Soekarno-Hatta, Tanggerang, Baden, Jumat sore, mengundangkan maskapai Emirates EK356 Dubai, Jakarta. Pertangan legenda asal Brazil ini juga disambut antusias para pegemarnya yang telah lama menantikannya. Nantinya praipila dunia 2022 dan dua kali balon dior ini akan menghadiri beberapa kegiatan di Jakarta. Salah satunya, peresmian jersey Rans Nusantara FC, serta tampil di laga bertajuk Trofeo Meet the Stars di Stadion Kanjuhuran Malang, Jawa Timur. Hari Ronaldinho diharapkan dapat mampu membangkitkan animo para pecinta sepak bola tanah air untuk menyambut kompetisi Liga 1 Nasional. Sebelumnya, kedatangannya ke Indonesia dihubungkan dengan postingan Ronaldinho yang beredat di akun sosial media Instagram terkait kunjungannya ke Jakarta dan bermain bersama Rans FC. Dari Tangerang, Banten, Hasenegara, INews melaporkan.